Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya main jelita dari jurusan ilmu psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Jadi disini saya akan menjelaskan Tentang emosi dengan dosen pengampu Dr. Fikri Idris SPS di MSI Nah, beberapa dari kalian pasti tidak asing lagi dengan film bisnis kesaran saya tampilkan disini Ya, benar disini judulnya terpampang sih namanya Inside Out Jadi, Inside Out adalah sebuah film animasi komedi Amerika Serikat tahun 2015 Yang disetradari oleh PT. Doctor dan diproduseri oleh Jonas Rivella Jadi, selain mengusung tema komedi Pasti banyak yang belum tahu Kalau ternyata film ini juga membahas salah satu dari aspek psikologi Salah satunya emosi ya Nah, sebelum berkenalan dengan emosi Apa aja sih yang akan kita bahas tentang emosi Nah, jadi disini saya akan menjelaskan tentang lima dasar emosi Nah, disini ada Joy Ya, kesenangan Yang kedua ada Anger Nah, ketiga ada Disgusting atau Jijik Yang keempat ada Fear atau Takut Dan yang kelima ada Kesedihan Oke, sekarang kita akan membahas ke pembahasan emosi Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu Emosi adalah reaksi terhadap seseorang Atau kecadian Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu Marah kepada seseorang Ataupun takut terhadap sesuatu Nah, jadi disini saya akan menjelaskan tentang lima emosi dasar yang ada pada diri manusia Nah, nanti akan saya jelaskan Ini tuh termasuk emosi yang positif enggak? Ini tuh termasuk negatif enggak? Nah, yang pertama salah satu karakternya yang di film ini Ada Joy atau Kebahagiaan Nah, kebahagiaan tuh apa sih? Kebahagiaan adalah emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan Seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera Nah, apa sih yang mengembarkan emosi ini? Nah, gini nih spesifiknya jika kamu sedang mengalami kebahagiaan Yaitu ekspresinya wajah tersenyum, ada suara ceria, bahasa tubuh yang bersamangat Gitu-gitu deh, pokoknya yang positif kata orang Orang yang memiliki emosi dasar ini Biasanya imajinasinya tinggi, bersifat imanis Karena memandang setiap manusia itu punya potensi yang baik Antusias akan hal baru Senang mengajak manusia untuk jadi yang lebih baik Dan mudah tertawa Emosi ini tuh salah satu emosi positif ya Yang kita lihat di filmnya kayak selalu ceria gitu, bersemangat Begitu Oke, yang kedua Ada anger atau kemarahan Nah, di film ini salah satu karakternya selalu marah-marah Apa sih emosi itu? Emosi ini biasanya dipendai dengan rasa frustasi Rasa tidak cocok dengan orang lain Nah, apa sih yang mencerikan ekspresi kemarahan ini? Emosi kemarahan ini? Ada suaranya yang kasar, badan berkeringat, wajah merah Berilaku agresif seperti memukul, menendang, atau menempah-menendah Nah, emosi ini tuh sering dikatakan emosi yang negatif Padahal emosi itu bisa loh jadi positif untuk diri kita Seperti perasaan marah nih Juga dibutuhkan untuk menunggu diri kita Dan berespanang-menangat Jadi, apakah emosi ini buruk? Bukan, emosi ini tidak buruk ya kawan-kawan Bukan emosi yang negatif Nah, selanjutnya Ada disgusting atau jijik Rasa jijik Rasa jijik biasanya menandai seseorang Dengan rasa tidak suka Baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengar sesuatu Biasanya ditandai dengan berusaha menghindari sesuatu Menjauhi dari objek yang dianggap mencikkan Ekspresi wajah yang menerupkan hidung Menyipitkan mata dan mendekuk bubir ke atas Nah, salah satu karakter yang dia ada di film ini tuh Jiji, sering merasa jijik dia terhadap sesuatu Nah, bayangkan nih kawan-kawan Kalau kita Gak punya rasa jijik Pasti kita jadi orang yang kotor Nah, jadi Emosi ini tuh bagus gak sih? Emosi ini tuh bagus untuk kita Jadi, ini tuh bukan emosi yang negatif Jadi, Tuhan tuh, Allah Menciptakan emosi tuh Gak ada yang sia-sia gitu Jadi, semua emosi ini tuh bagus untuk tubuh kita Asal kita tuh gak berlebihan nanti Mengekspresikan ya Nah, yang berikutnya Ada fear atau takut Nah, ketakutan adalah Emosi yang Memerankan peran penting Bagi Anda untuk bertahan hidup Nah, misalnya Ketika dalam keadaan bahaya Rasa takut akan muncul Dan menimbulkan respon Untuk mempertahankan diri Seperti lari Atau meminta bantuan Dari orang lain Nah, ini biasanya ditandai dengan Ekspresi wajah yang takut Berusaha untuk bersembunyi Atau menghindar Tubuh berkeringat Letak jantung Dan hapas menjadi cepat Nah, jadi Nah, disini kan udah dijelaskan nih Biasanya Takut, takut, takut Ini ditandai dengan Emosi yang negatif Padahal Ketika Emosi kamu Emosi takut kamu untuk keluar Itu mempunyai peran penting loh Seperti kita tuh Menghindar Menimbulkan respon Untuk mempertahankan diri kita Seperti lari atau minta bantuan Orang lain Nah, yang terakhir ada Sadness Atau kesedihan Tidak seperti bahagia ya Banyak orang tidak Menyihinkan kesedihan Emosi ini ditandai dengan Perusahaan kecewa Putus asa Tidak tertarik Dan Suasana hati yang buruk Tingkat kesedihan yang dirasakan oleh setiap orang Berbeda-beda Tegak menyebab Dan bagaimana cara orang tersebut Menentasi kesediannya Kesedihan Biasanya ditandai dengan Suasana hati yang muram Lesu Dan tidak bersemangat Menarik diri dari orang lain Diam Bahkan Menangis Jadi kalau Biasanya Di film-filmnya Ada salah satu Karakternya Ngatakan I'm feeling blue Bukan berarti dia biru Gitu kan Jadi itu Dia itu merasa sedih Jadi kalau dalam Psikologi Ada itu Tentang warna-warna gitu Warna biru Tentang kesedihan Nah Sedih Sedih itu tuh Kenapa sih muncul Sedih itu tuh muncul Karena kita punya harapan Tetapi Harapan itu Tidak terwujuti Makanya kita sedih Maka apa yang harus kita lakukan Yang kita lakukan tuh Bekerja Bekerja keras Untuk Ngabulkan Atau Apa namanya Menggapai impian Narapan yang kita inginkan tersebut Nah Apakah itu buruk? Enggak Tunggu sini gak buruk Jadi Nah disini jelaskan nih Di Nah disini Teori Martin Martin menyatakan Bahwa emosi baik Atau buruknya Itu hanya bergantung Pada dampak yang akan ditumbuhkan Bagi diri sendiri Maupun bagi orang lain Yang ada di sekitarnya Nah Jadi dari lima emosi dasar tersebut Gak ada ya yang namanya negatif Jadi Negatif itu tergantung Dari diri kita Cara Mengendalikan emosinya tuh Baik atau buruknya Keberlebihan Mesti nanti Dapat buruknya Kayak kebahagia Bahagianya terlalu berlebihan Nanti dikira orang stres gitu kan Jadi Inilah Materi yang Jadi inilah Jadi inilah materi yang Bisa saya sampaikan Semoga Bermanfaat bagi Semuanya ya Jadi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buong